Halo, hai kali ini kita akan bahas 5 Shinobi atau ninja yang memiliki kekuatan yang tak kalah kuat dari para sanin legendaris di Konoha Gakure. Sanin legendaris yang merupakan 3 ninja kuat desa Konoha yaitu Jiraya, Tsunade, dan Orochimaru. Belar sanin legendaris diberikan oleh Hanzo pada perang Shinobi kedua setelah melakukan pertarungan yang mengesankan. Kekuatan sanin legendaris dipercaya setara dengan kekuatan Hokage, bahkan salah satu dari mereka, Tsunade, pernah menjadi Hokage di Konoha Gakure. Meskipun sanin legendaris adalah ninja yang sangat berpengaruh di Konoha Gakure, namun mereka bukanlah yang terkuat di Junior Shinobi. Faktanya ada beberapa karakter yang bahkan lebih kuat dari sanin legendaris, mari kita lihat siapa saja. Yang pertama ada Hagoromo Otsutsuki, juga dikenal sebagai Rikudo Senin. Hagoromo adalah salah satu dari 3 ninja kuat yang dijuluki sebagai Dewa Shinobi. Hagoromo sendiri merupakan anak tertua dari Kaguya Otsutsuki. Tak perlu dikatakan bahwa Hagoromo memiliki kekuatan yang melampaui manusia. Hagoromo tidak membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Hagoromo juga dapat bertarung selama berbulan-bulan tanpa kelelahan. Hagoromo berperan besar dalam mengalahkan ibunya sendiri, Kaguya. Semua penggemar pastinya mengetahui bahwa Hagoromo jauh lebih kuat dari sanin legendaris. Yang kedua ada Madara Uchiha. Madara adalah rival utama Hashirama Senju, dan dikenal sebagai keturunan Uchiha terkuat yang pernah ada. Setelah dibangkitkan kembali pada perang Shinobi keempat, Madara dapat melampaui Hashirama dengan menjadi Jinchuriki ekor 10. Kekuatan Madara bahkan jauh lebih kuat dari kekuatan gabungan pasukan aliansi Shinobi. Dengan fakta bahwa 5KG tidak dapat melukai Madara. Sudah cukup untuk membuktikan bahwa Madara jauh lebih kuat dari sanin legendaris. Selanjutnya ada Hashirama Senju. Hashirama dijuluki sebagai Dewa Shinobi. Hashirama Senju adalah pendiri Konoha Gakure sekaligus Hokage pertama di Konoha. Di masa jayanya, Hashirama dikenal sebagai Shinobi terkuat yang pernah ada. Saat itu Hashirama bahkan lebih kuat dari Madara. Shinobi yang dapat mengalahkan 5KG tanpa kesulitan sedikitpun. Sebagai Dewa Shinobi, Hashirama bukanlah ninja yang dapat dikalahkan oleh sanin legendaris. Di posisi keempat ada Sasuke Uchiha. Sasuke dikenal sebagai salah satu Shinobi yang mendekati kekuatan Naruto. Setelah menerima kekuatan 6 jalan dari San Riku dosenin, Sasuke menjadi jauh lebih kuat. Cukup kuat untuk melawan Madara dan Kaguya. Sebagai salah satu Shinobi terkuat saat ini, Sasuke sudah membuktikan bahwa kekuatannya berada di tingkat yang lebih tinggi dari sanin legendaris. Terakhir ada Uzumaki Naruto. Uzumaki adalah WKG ketujuh sekaligus Shinobi terkuat di dunia saat ini. Meskipun Naruto berawal dari anak yang tidak berbakat, namun Naruto kini sudah berkembang menjadi ninja yang tidak terkelahkan. Dengan kekuatan ekor 9 dan Riku dosenin mode, tidak ada yang dapat mengalahkan Naruto termasuk sanin legendaris. Itulah para Shinobi atau ninja terkuat di Naruto yang kemampuannya mengungguli para sanin legendaris di Konoha. Sekian dan terima kasih tonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!